Intro Menegangkan, itulah suasana saat dua pria terlibat duel di tengah jalan raya dengan bersenjata gergaji. Tapi beruntung sekali MZ, sebelum jatuh korban jiwa, polisi ini datang melerainya dengan tembakan ke udar. Udar! Ih gak gitu, kamu bikin aku kaget deh. Yaudah pemirsa videonya. Ini bukanlah duel untuk memperebutkan piala, tapi duel ini nyata terjadi di depan kantor Samsat Jalan Juanda, Kota Tasik Malaya, Jawa Barat, Selasa Pagi. Video duel dua pria di tengah jalan raya dengan menggunakan senjata tajam gergaji ini sempat direkam warga dari berbagai sudut. Dalam video tampak terlihat dua pria itu saling mengincar dengan ancang-ancang untuk saling menyerang. Beruntung sebelum ada korban jiwa, seorang polisi yang sedang bertugas di kantor Samsat langsung melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kedua pria yang sedang ganas itu tiba-tiba nyalinya ciut saat mendengar lentupan pistol pak polisi. Dan ini adalah rekaman dari sudut yang berbeda. Ini juga rekaman dari warga lainnya yang diambil dari ketinggian. Saat duel terjadi, arus lalu lintas di Jalan Juanda sempat terhambat karena kendaraan tidak ada yang berani melintas. Setelah lutupan pistol itu, warga bersama Satpam Keamanan Kantor Sekitar langsung menggiring dua pria itu. Menurut Kapolsek Indi Hiang Tasik Malaya, Kompol Didik Rohim Hadi, terkait penyebab duel itu pihaknya masih melakukan proses penyelidikan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kedua pria itu langsung digelandang ke kantor polisi bersama barang bukti berupa gergaji dan golok. Dugaan sementara, permasalahan timbul saat keduanya berada di warung yang berada di depan kantor sangsa. Demikian laporan Denden Ahdani dari Tasik Malaya, Jawa Barat.